Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang Directive v-text via tml dan v-once Oke langsung saja misalnya disini saya mempunyai properti bernama message dengan value nya easy system lalu value ini ditampilkan di diantara tag spend ini tentu pertama adalah via tml misalnya disini adalah saya disini saya punya tag italic kalau misalnya saya save tag italic ini tidak dieksekusi tidak dieksekusi menjadi tag HTML melainkan dia akan ditampilkan disini jadi bagaimana cara mengatasinya kita bisa menggunakan v-html disini dengan nama propertinya yaitu message kita save kembali nah mak tulisan ini menjadi italic atau miring nah kebalikannya yaitu v-text v-text tadi seperti yang tadi ya jadi sama saja dia akan menjadikan taga-tml menjadi plain text seperti ini nah lalu ada juga ten v-once v-once ini misalnya contoh disini saya akan masukkan objek view ini ke dalam variabel misalnya v-o seperti ini saya save nah coba disini saya akses di konsolnya saya ingin mengambil properti message misalnya kalau misalnya saya tekan enter maka tulisan easy system tadi akan terganti menjadi hello view kalau misalnya kita tidak ingin dia diubah-ubah kita bisa menggunakan v-once disini kita tembakan v-once kita save kembali misalnya disini saya akses lagi vo message saya mengganti hello view saya tekan enter maka tulisan ini tidak akan berubah oke mungkin itu saja untuk direct v-text v-atml dan v-once sekian untuk tutorial kali ini jangan lupa like share dan subscribe channel cps tem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh